Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allah, 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 Yes, Yes, Yes Ketemu lagi bersama dengan Ustazah Sita Dan Ustazah Lurus Anak-anak semoga tetap sehat di rumah dan selalu semangat ya Ustazah Nah hari ini Ustazah akan mengajak kalian seperti biasa Untuk mengawali Ustazah akan memberi kalian untuk gerak tubuh kalian Ya selalu semangat, ya sehat, kuat ya Ustazah Nah hari ini Ustazah akan mengajak untuk gerak fisiknya yaitu lompat tali Berarti melompat ini cepat tinggi ya Ustazah Nah kalian Ustazah akan memberikan contoh, perhatikan dan tetap di depan layar Oke siap? Insya Allah Oke nak bisa kalian siap Oke anak-anak ketemu lagi bersama dengan Ustazah Sita Hari ini Ustazah mengajak kalian untuk bermain Bermain lompat tali agar kalian bertambah kuat kaki-kakinya Bertambah tinggi tubuhku Nah sekarang Ustazah sudah siapkan di tangan Ustazah yaitu peralatan lompat tali Kalau tidak ada benda seperti yang Ustazah pegang ini Kalian boleh di rumah apabila punya karet gelang yang biasanya dipakai untuk mengikat benda Itu karet gelang digabungkan, digabungkan Akan menjadi panjang dan menjadi lompat tali juga seperti yang Ustazah pegang Jadi bisa menggunakan karet gelang di rumah Nah sekarang anak-anak Ustazah akan memberi contoh Di sini kita pegang ujungnya, ujung yang satunya Kalau nanti karet gelangnya itu di ujung dan di ujung ya Nah sekarang kita siapkan untuk kita berdiri tegak Kemudian ditaruh di posisi belakang Nah perhatikan kita siapkan posisi di belakang bukan di depan kalian Perhatikan kita mulai dengan hitungan 3 Tapi terlebih dahulu Ustazah bajak basmala Bismillahirrohmanirrohim Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat, lima Nah kalian sudah bisa kan nanti Insya Allah kalian pasti bisa dan selamat mencoba Nah anak-anak kelompok B2 Hari ini Ustazah sudah memberikan kalian contoh untuk melompat tali Agar kalian kaki-kaki kuat Ya Ustazah lurus Nah anak-anak yang kedua Hari ini Ustazah mau mengajak kalian bernyanyi Nyanyi apa Ustazah lurus? Nyanyi lagu yang gembira Melatih ya Ustazah melatih sepuluh jariku Nah yuk siap perhatikan nyanyi Ustazah ya Kita mulai Ustazah Satu, dua, tiga Buka tutup Buka tutup Bertepuk tangan Buka tutup Buka tutup Tepuk di bahan Digulung-gulung Digulung-gulung Sambil tertawa Digulung-gulung Digulung-gulung Sambil tersenyum Wow semangat sekali Semoga kalian selalu bersemangat Dan itu memberikan kita sehat ya Ustazah Hari ini Ustazah akan melanjutkan belajarnya Yaitu menghafal Mengulang kembali Yaitu hafalan Doa memakai baju Nah hari ini Ustazah sudah menyiapkan baju anak-anak ketika bersekolah Nah perhatikan tangan kanan dulu ya Ustazah Sebelum Ustazah mulai hafalan Ustazah akan memberi tahu Kalau anak-anak memakai baju Dan hari ini sagem Ataupun apapun baju yang kalian pakai Menggunakan dari tangan kanan dulu Kemudian melepasnya dari tangan kiri Bagaimana kalau dengan jalanan Ustazah? Insya Allah sama Ustazah Kalau memakai-pakai yang kanan dulu Kaki kanan Melepas kaki kiri Begitu pula dengan memakai sandal Ustazah Kita pakai dari mulai sandal dengan kaki kanan Kemudian melepasnya dari kaki kiri Nah hari ini Ustazah membacakan doa memakai baju Kita mulai Ustazah lurus Kita mulai Ustazah lurus Kita mulai Ustazah lurus Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kalian semakin membaca berulang kali Insya Allah kalian berhikmat hafal Ustazah Nah anak-anak kalau sudah selesai membaca Doa memakai baju Berikutnya Ustazah akan mengajarkan kalian untuk mengenal bahasa Untuk tema hari ini yaitu mengenal bahasa Arab dengan tema binatang Terlebih dulu Ustazah akan mengingat kalian kembali dari mulai yang awal ya Ustazah lurus Oke Ustazah akan mengingat kembali apa yang ditunjuk Ustazah ini Ikan salatun Berikutnya puntar jalan Berikutnya kambing gonangun Nah sekarang yaitu tikus Kalian Ustazah akan mengingatkan kembali Tikus fakrun Tikus fakrun Bagaimana kalau Ustazah bertanya Dan kalian akan menjawab Mahadah Hadah Fakrun Nah bisa untuk anak-anak mengingat kembali Insya Allah Nah sesudah selesai Ustazah mengajak mengenal bahasa Berikutnya Ustazah akan mengajari kalian untuk mengurutkan angka 1 sampai 10 Tetapi Ustazah akan mengajak dan hari ini Ustazah memberikan angka Yaitu Ustazah akan memberikan angka Angka berapa ini Angka 7 Oke setelah 7 kita beri angka berikutnya Angka berapa Angka 8 Nah perhatikan ya Nah perhatikan ya Ustazah akan mengurutkan setelah 7 Kemudian angka 8 Selanjutnya angka berapa teman-teman Ya teman-teman ya 7 Ini belum enggak ya Bukan Ustazah Jangan sampai keliru antara angka 6 dan angka 9 Kalau yang ini Tersekali Nah setelah itu Ustazah akan memberikan urutan Kita mulai urutan dari angka 7 8 9 Semakin banyak ya Ustazah Tersekali Nah anak-anak bisa mengurutkan angka ini Insya Allah bisa Nah anak-anak yang hebat Kemudian bagaimana dengan tugas di buku materi pagi Seperti biasa Ustazah akan tentu menyiapkan Ya menunjukkan dan menyiapkan disini Baca basmala terlebih dulu Menulis nama hari Sasa tanggal 17 Bulan November tahun 2020 Sekarang kita tulis seperti biasa Nomor 1 dengan harus dirempati 1 kotak Kemudian kita tulis Disini menunjukkan angka 1 Kemudian dirempati 2 kotak Tapi tidak ada angkanya Berapa hayo angka setelah 1 Terus berpikir ya Ustazah ya Betul sekali Ustazah Harus pandai mengurutkan angka Dan mengenal angka terlebih dulu itu Betul Setelah 1 berapa Ustazah? Betul sekali Kita menuliskan angka 2 Kemudian setelah angka 2 Ustazah sudah membantu Menulis angka 3 Tapi setelah angka 3 kosong lagi Ustazah Hmm Tidak usah Berarti aku harus mengurutkan kembali dong Satu Dua Tiga Empat Kalian boleh menuliskan angka 4 di sebelah sini Bisa dilakukan sampai bukes yang Angka lima ya Sampai menunjukkan urutan kalian Nah anak-anak hebat Sudah selesai Dari pembelajaran materi pagi hari ini Nah sebelum Ustazah akan nanti menuju ke kegiatan sentra Bagaimana kalau sebelum kita mulai bernyanyi untuk mengenal Ustazah? Atau untuk menyemangati anak-anak bagaimana Ustazah? Boleh Oke Untuk menyemangati anak-anak sebelum kegiatan sentra dan sesuai tema hari ini Ustazah nulus Nah Ustazah kita mulai untuk mengenalkan anak-anak bernyanyi Boleh Ustazah? Ayo kita mau bernyanyi tentang sahabat Rasulullah Satu Dua Ada empat halifah sahabat Rasulullah Yang pertama adalah Abu Bakar Ashidi Dua Umar bin Khattab Tiga Usman bin Afan Yang keempat Ali bin Abi Talib Yang keempat Ali bin Abi Talib Abu Bakar Ashidi Sahabat yang jujur Umar bin Khattab Tegas Usman bin Afan Bija Ali bin Abi Talib Sahabat pemberani Itu semua sahabat Rasulullah Nabi Muhammad Nabi kita tercinta Wow Anak-anak semoga bisa menghafal semua sahabat Rasulullah Nah sekarang kita ingin mengikuti kegiatan salibnya Itu sesuai tema kita bernyanyi Bersama dengan Ustazah Nurus Silahkan Ustazah Terima kasih Ustazah Sita Alhamdulillah tadi kita sudah menghafal dengan laku sahabat-sahabat Nabi Seru sekali ya Kita bisa menghafalkan laku sahabat-sahabat Nabi dengan nyanyi yang indah sekali Mudah-mudahan kita cepat hafal ya teman-teman ya Nah sekarang kita akan belajar tentang sahabat Rasulullah yang kedua adalah Umar bin Khattab teman-teman Ini Umar bin Khattab ini adalah halifah yang kedua Umar bin Khattab ini juga disebut sebagai dia mendapat julukan singa padang pasir Tahu gak kenapa Ustazah? Singa Padang pasir Wah singa itu raja hutang Ustazah Berarti apakah dia seorang raja seperti singa raja hutang? Karena ketika dia berperang dia itu memiliki sifat yang tegas dan pemahimu Ustazah Ketika dia berperang semuanya gak ada yang takuti Yang tidak memiliki aturan agama semuanya pasti akan dirangkan Nah itu adalah sifatnya Umar bin Khattab bersalah Di samping itu Umar bin Khattab ini juga memiliki sifat yang lemah-lembut bersalah Nah Tahu gak kelemahan hutangnya dimana Ustazah? Hmm Apakah dia suka mohon? Hmm Bener sekali Saat itu Suatu malam Umar bin Khattab itu suka jalan-jalan bersalah Dia kupingung tahu penduduknya seperti apa ya Nah Suatu malam tanpa diketahui semua penduduknya yang sudah pada tidur Beliau jalan-jalan Hmm Sabur Sabur Kemudian di suatu rumah Dia itu mendengar persakapan-persakapan antara anak gadis dan ibunya Lalu gak tawa dia pulang ibunya ke anaknya Hmm Disuruh apa Ustazah? Mungkin nih Nak-nak Bagaimana kalau susi kita kita campur dengan alih? Supaya Kita mendapatkan untung yang banyak Kata gadisnya Gak mau ibu Kenapa? Kan kata umar gak boleh Tapi kan memang gak ada kata ibunya Tapi aku Mematuhi semua penduduk Umar Karena apa yang diperintahkan Umar adalah penduduknya Allah juga Tapi gak apa-apa Kan kita kekurangan uang Hingga ibu aku tetap dudang Nah Saat percakapan seperti itu ada Umar Ustazah disitu Akhirnya Ketika sudah melewati malam Si Umar pulang Dia bilang sama anaknya Asyik Coba nanti Kalau kamu gak ada pekerjaan Pagi-pagi Lihatlah gadis yang ada di sebelah sana Ada apa dengan gadis itu ayah? Coba aja lihat nanti Nah akhirnya Si Asyik pagi-pagi udah kesana Ternyata dia menemukan seorang gadis penjuara susu yang sangat jujur Nah itulah yang disukai oleh Umar bin Khattab Ustazah Akhirnya si gadis itu menjadi keluarganya Umar bin Khattab Itu adalah sekilas tentang Umar bin Khattab ya teman-teman Jadi beliau itu Khalifah yang memiliki si wayang pemberan dan negas Di samping itu dia juga memiliki sifat yang pernah lembut Mudah-mudahan kelompok B2 juga memiliki sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab Amin Nah ternyata ceritanya Umar bin Khattab sampai disitu ya teman-teman Kita lanjutkan dengan kegiatan kita Adalah kegiatan yang diharis rasa Yaitu menebali kata-kata Unta sahabat abu bakar Ini misalnya sudah ada Sehingga kita mengambil alat kudusnya Boleh sepedor, boleh bensin, boleh juga pulpen Nah seperti itu teman-teman ya Kita baca bersama dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah silahkan kita sampai selesai Nanti kalau sudah selesai kita baca hamdarah bersama-sama Alhamdulillahirrahim Amin Semoga bingung kita hari ini bermanfaat Oke Terima kasih Ustaz dan Rus Terima kasih Berakhir semuanya kegiatan hari ini Dari Ustaz dan Sita Dan Ustaz dan Rus Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih